Halo teman-teman, selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu 3 hal yang bikin tumbang. Siapa yang tidak pernah merasa tumbang dalam hidupnya? Tapi tahukah kamu, ada beberapa hal yang seringkali menjadi penyebabnya? Yuk, kita bahas bersama-sama! Pertama, kurangnya istirahat yang cukup. Siapa di antara kita yang seringkali melewatkan waktu istirahat hanya untuk mengejar deadline atau menyelesaikan tugas? Ya, aku juga pernah melakukan hal itu. Tapi tahukah kamu bahwa tubuh kita butuh istirahat untuk mengisi ulang energi dan memulihkan diri? Jadi, jangan pernah meremehkan kekuatan tidur yang cukup, ya? Kurangnya istirahat yang cukup dapat memiliki dampak serius pada kesehatan fisik dan mental kita. Saat kita tidak memberikan tubuh waktu yang cukup untuk beristirahat, sistem kekebalan tubuh bisa terganggu, meningkatkan risiko terkena penyakit dan infeksi. Selain itu, kurang tidur juga dapat memengaruhi kinerja kognitif, mempengaruhi kemampuan kita untuk berkonsentrasi, mengingat informasi, dan membuat keputusan yang tepat. Jika pola tidur terganggu secara teratur, ini dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan jangka panjang seperti penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Selain itu, kurang tidur juga dapat memengaruhi suasana hati dan kesejahteraan mental kita secara keseluruhan, meningkatkan risiko stres, kecemasan, dan depresi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memberikan prioritas pada tidur yang cukup dan berkualitas setiap malam. Mengatur jadwal tidur yang konsisten, menciptakan lingkungan tidur yang nyaman, dan menghindari kebiasaan buruk seperti begadang atau terlalu banyak konsumsi kafein dapat membantu memastikan bahwa kita mendapatkan istirahat yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita. 2. Stres yang berlebihan Saat kita terlalu banyak menanggung beban pikiran, tubuh kita menjadi rentan terhadap kelelahan dan bahkan penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk belajar mengelola stres dengan baik. Mulai dari melakukan olahraga, meditasi, atau bahkan sekadar menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Stres yang berlebihan dapat memiliki dampak negatif yang luas pada kesehatan fisik dan mental kita. Selain meningkatkan risiko penyakit seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan pencernaan, stres juga dapat memengaruhi kualitas tidur, suasana hati, dan produktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi pengelolaan stres yang efektif. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membantu mengurangi tingkat hormon stres dalam tubuh dan meningkatkan produksi endorfin yang dapat meningkatkan suasana hati. Selain itu, praktik meditasi dan relaksasi juga dapat membantu mengurangi stres. Meditasi membantu kita untuk fokus pada saat ini dan mengurangi pikiran yang meresahkan. Teknik pernafasan dalam juga dapat membantu menenangkan sistem saraf dan mengurangi stres. Tidak kalah pentingnya, menghabiskan waktu berkualitas dengan keluarga dan teman-teman juga bisa menjadi obat untuk mengurangi stres. Berbagi cerita, tawa, dan dukungan dari orang-orang terdekat dapat membantu mengurangi beban pikiran dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi sumber stres kita dan mencari cara untuk mengelolanya. Mungkin itu melibatkan mengatur waktu dengan lebih baik, menetapkan batasan yang sehat, atau bahkan mencari bantuan dari profesional jika diperlukan. Dengan mengadopsi berbagai strategi pengelolaan stres ini, kita dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan, sehingga mampu menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Dan yang terakhir, pola makan yang tidak sehat. Terkadang kita terlalu sibuk sehingga mengabaikan pentingnya makan-makanan bergizi. Padahal, makanan yang kita konsumsi memiliki dampak langsung terhadap energi dan kesehatan kita. Jadi, pastikan untuk selalu menjaga pola makan yang seimbang dan mengonsumsi makanan yang baik untuk tubuh kita. Pola makan yang tidak sehat dapat memiliki berbagai dampak negatif pada kesehatan kita. Salah satu masalah utama adalah kekurangan nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Konsumsi makanan tinggi lemak jenuh, gula tambahan, dan garam berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Selain itu, kebiasaan makan yang tidak teratur atau sering melewatkan waktu makan juga dapat menyebabkan gangguan pencernaan, kurangnya energi, dan penurunan konsentrasi. Penting untuk diingat bahwa makanan bukan hanya tentang memenuhi rasa lapar, tetapi juga tentang memberi tubuh kita nutrisi yang diperlukan untuk tetap sehat dan bertenaga. Oleh karena itu, penting untuk membuat pilihan makanan yang bijaksana, seperti mengonsumsi banyak buah-buahan, sayuran, protein sehat, biji-bijian utuh, dan lemak sehat, serta menghindari makanan olahan dan makanan cepat saji yang kaya akan lemak jenuh, gula, dan garam tambahan. Dengan menjaga pola makan yang seimbang dan memperhatikan apa yang kita konsumsi, kita dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Nah, itulah tadi, tiga hal yang bikin tumbang. Dari kurangnya istirahat, stres berlebihan, hingga pola makan yang tidak sehat. Semuanya dapat mempengaruhi kesehatan dan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Jadi, mari kita sama-sama berusaha untuk lebih memperhatikan hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri video kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya di channel ini. Dan tentu saja, jangan ragu untuk memberikan komentar di bawah tentang pengalaman atau pendapat kamu terkait topik ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.